Intro Santo Echorius dari Orleans Santo Echorius dari Orleans, Perancis, hidup pada abad ke-8 Ia diasuh dan dididik secara Kristen Satu kalimat dari surat pertama Santo Paulus kepada Jemaah di Korintus Menimbulkan kesan mendalam padanya Dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu 1 Korintus 7 ayat 31 Pernyataan ini membuat Echorius sadar bahwa hidup di dunia amat singkat Ia sadar bahwa surga dan neraka akan berlangsung selamanya Ia bertekad untuk menemukan sukacita surgawi dengan hidup hanya bagi Tuhan saja Pada tahun 714, Echorius meninggalkan rumahnya yang mewah untuk masuk ke sebuah biara benediktin Di sana ia melewatkan tujuh tahun dalam persatuan yang erat dengan Tuhan Setelah pamannya, Uskop Orleans wafat pada tahun 721 Echorius dipilih untuk menggantikannya Pada waktu itu, Echorius masih berusia 25 tahun dan amat rendah hati Ia tak endak meninggalkan biara yang sangat dikasihinya Dengan berure air mata, ia memohon agar diizinkan tetap tinggal sendirian bersama Tuhan dalam biara Tetapi pada akhirnya ia menyerah atas nama keetatan Echorius menjadi seorang Uskop yang bijaksana dan kudus Ia banyak berbuat baik bagi para imam dan umatnya Seorang tokoh politik yang berkuasa, Charles Martel Biasa mengambil uang gereja untuk membiayai perang Ketika Uskop Echorius menegurnya, Martel menjebloskannya ke dalam penjara Uskop pertama-tama dibuang di Kolokne, lalu ke sebuah benteng dekat Lige Tetapi gubernur kepada siapa Martel mempercayakan pengasingan Uskop Tergerak hatinya oleh kelemah lembutan Echorius terhadap para musuhnya Beberapa waktu kemudian, sang gubernur dengan diam-diam Ia membebaskan Uskop dari penjara dan mengirimkannya ke sebuah biara di Belgia Ia melewatkan hari-harinya dengan tenang dalam doa hingga wafat pada tahun 743 Vafat 20 Februari 743 di Biara Sintuiden, Belgia Oleh sebab alamiah Perayaan 20 Februari Salam Peradaban Kasih Sugeng Pramono Amin Amin